Cater memang penuh adu strategi dan taktik, dari taktik yang sederhana hingga yang komplek yang melibatkan banyak perwira dan beberapa bentuk kombinasi. Namun demikian, kadang taktik yang sederhana siap menghantam siapapun termasuk pecatur papan atas dunia, bila digunakan dengan cermat pada saat yang tepat. Ini pula yang terjadi pada permainannya Ramesh Babu Prakananda saat menghadapi juara dunia legendaris Magnus Larsen dengan menggunakan strategi sederhana checkmate ladder, sebuah taktik yang biasanya diajarkan pada tahap awal belajar catur. Bagaimana jalan ceritanya? Mari langsung kita ke permainan yang terjadi pada Tournament Norweges tanggal 29 Mei 2024. Ramesh Babu Prakananda mengawali permainan dengan pion E4, dan Magnus Larsen menjawab pion C5. Pembelan Sicilia, kuda F3, pion E6, pion D4, pion pukul pion D4, dan kuda putih pukul balik pion D4. Coba saya spill tren lanjutan hitam pada permainan dunia 2024 dari posisi ini. Bagi para pecinta catur yang sudah akrab dengan database permainan catur dunia, tentu akan melihat pion ke A6, variasikan, adalah lanjutan yang paling populer. Lalu ada kuda ke C6, variasi Taimanov, dan kuda ke F6, variasi Scheveningen. Namun kalau kita lihat permainan dunia tahun 2024, lanjutan yang paling populer adalah kuda ke C6. Berikutnya ada pion ke A6, dan kuda ke F6. Sedangkan kalau kita saring pada permainan level Green Master atau Elo Rating 2500 ke atas pada tahun 2024, kuda ke C6 juga lanjutan yang terpopuler. Dan berikutnya ada kuda ke F6, dan pion ke A6. Dengan begini, para pecinta catur diharapkan bisa lebih terorganisir dalam mempelajari repertoir opening atau pembukaan. Karena mengetahui tren variasi pada umumnya dan tren variasi tahun 2024, baik dari pecatur pada umumnya maupun level Green Master. Lanjut ke permainan, dan di sini Magnus Klassen memilih pion A6. Gajah D3 Setelah Menteri Hitam berkembang ke C7, Putih Rokade saya peraja. Kuda F6, Menteri E2 Setelah pion hitam maju ke D6, untuk memperkuat peta E5, perkenan anda menolong pionnya ke C4, yang dikenal dengan Marok Sibain, yang cukup populer dalam pembukaan Sicilia. Kuda BD7 Kuda C3 Kuda E5 Pion H3 Menjaga peta G3 dari infansi kuda hitam Pion B6 Pion F4 Menengkan kuda hitam yang menduduki pusat Kuda pukul gajah D3 dan Menteri Putih pukul balik kuda D3 Gajah B7 Pion F5 Langkah pion F5 ini sepertinya biasa saja. Namun ini ada agenda tersembunyi yang penting untuk memperlemah Sib Menteri dan lajur G. Oleh karena itu, mendorong pion ke E5 layak dipertimbangkan untuk menstabilkan lajur tengah hitam. Namun dalam permainan aslinya, Carlsen memilih menggeser menteri ke D7. Akan kita lihat bagaimana perang nanda mengelola kekuatan tersembunyi pion F5 ini pelan-pelan sehingga menjadi kekuatan yang dasar untuk meruntuhkan pertahanan hitam dengan lanjutan pengembangan gajah ke G5. Gajah E7 Benteng A D1 Menambah dominasi lajur D yang sengi terbuka Benteng C8 Menteri E2 Dengan ide memberi tusukan pion ke E5 Mencium gelakat pion putih ini, Carlsen mendahului mendorong pion ke E5 Dengan tempo tekan kuda D4 Gajah pukul kuda F6 Dengan tempo tekan pion G7 Maka gajah hitam pukul balik gajah F6 Lalu perang nanda mengambil tindakan pengamanan terhadap kudanya di D4 Dengan menariknya ke C2 Dengan ide, kedepannya bisa memanfaatkan peta otbus D5 Lewat peta E3 Menteri C6 Menambah tekanan terhadap pion C4 Dan perang nanda melanjutkan agendanya Dengan mendorong kuda ke E3 Untuk menuju peta ideal D5 Sekaligus memperkuat pion C4 Dan untuk memperlemah peta C4 Carlsen mendorong gajahnya ke G5 Memberi tekanan terhadap kuda yang melindungi pion C4 Raja H1 Gajah pukul kuda E3 Menteri pukul gajah E3 Dengan tempo tekan pion B6 Walau di sisi lain, pion C4 yang lemah juga sedang ditekan Menteri Hitam Namun ada yang perlu diwaspadai di siap raja Dengan tusukan pion ke F6 Ambil contoh hitam melangkah Menteri pukul pion C4 Maka putih punya langkah kuat pion ke F6 Pion pukul pion F6 Raja Hitam akan terjebak di tengah papan Sementara lanjutan mendorong pion ke G6 Menteri pukul pion B6 Garpuan terhadap gajah Dan pion D6 Putih akan unggul Maka dari itu Carlsen mengantisipasi pergerakan pion putih di lajur F Dengan mendorong pion ke F6 terlebih dahulu Setelah Hitam menstabilkan pertahanan siap raja Putih memperkuat pion C4 Dengan mendorong pion ke B3 Pion B5 Mencoba mengeksploitasi kelemahan petak C4 dan C3 Namun pragnan anda punya manuver menarik Dengan mendorong kudanya ke petak pusat D5 Dengan ide Mengeser menteri ke G3 Sehingga kuda bisa memanfaatkan petak-petak penting E7 dan F6 Dan untuk mengantisipasi hal ini Menteri Hitam maju ke C5 Di sini Walau mengeser menteri ke G3 Untuk menekan lajur G cukup menarik Namun pragnan anda lebih tertarik mengeser menteri ke F3 Yang juga alternatif bagus Dengan ide mengharap dia guna lemah H5 E1 Pion pukul pion C4 Menteri H5 sekat Raja F6 Benteng F3 Memperkuat petak C3 dan B3 Serta memantau petak penting G3 Pion pukul kuda D5 Benteng pukul gajah D5 Dengan tempoh tekan menteri Dan pion lemah D6 Dan di sini Mengamankan menteri ke B4 Juga pilihan menarik Dengan ide Tetap bisa melindungi pion D6 Serta memantau petak lemah E1 Mengingat adanya pion lemah E4 Namun dalam permainan asinya Carlsen memilih mengamankan menteri ke B6 Pion pukul pion C4 Setelah benteng hitam pukul balik pion C4 Sekaligus mengincar petak C1 Pragnan anda punya kontrol atek yang menarik Dengan mengeser bentengnya ke B3 Menekan menteri Sekaligus mengincar petak penting B8 Di sisi lain Menteri hitam juga bertugas Melindungi pion lemah D6 Oleh karena itu Carlsen berusaha menangis Kanan benteng putih Dengan mengeser benteng ke B4 Kita lihat Petak B8 Begitu berarti dalam posisi ini Dan Pragnan anda punya langkah jenus Untuk menggarap petak ini Namun sebelumnya saya beri kesempatan Kepada para pencinta jatur Menebak langkah putih yang kuat Yang juga menjadi pilihan Pecatur papan atas dunia Dari India ini Oke Bagi yang sudah menemukan jawaban Mari langsung kita cocokkan Di sini Perkenan anda menarik benteng D nya Ke D3 Sehingga akan tetap punya kontrol Yang dominan terhadap lajur B Yang penting Dengan adanya ambisi putih Mengeksploitasi lajur B Menarik benteng ke B5 Atau mendorong pion ke A5 Agar bisa berkoordinasi dengan benteng Perlu dipilih hitam Namun dalam permainan aslinya Klaser memilih menukar benteng Di B3 Dan dengan senang hati Perkenan anda pukul balik benteng Di B3 Dengan tembok tekan menteri Sekaligus mengincar petak penting B7 Dan B8 Dengan ide Menggarap baris 7 Dan 8 Dan sebagai antisipasi terhadap ancaman ini Menteri hitam menghindar ke C7 Namun dengan adanya kelemahan baris 8 dan 7 Perkenan anda melanjutkan tekanannya Dengan menarik menterinya ke D1 Dengan ide ke B1 Atau memanfaatkan petak penting D5 Tentunya setelah melihat respon hitam terlebih dahulu Terlihat Hitam sulit memperkuat kelemahan di baris 8 dan 7 Namun Klaser mencoba tetap bertahan Dengan mendorong pion ke D6 Lalu menteri putih Meluncur ke B1 Terus memperkuat Dominasinya terhadap petak penting B8 dan B7 Bila hitam memilih Memukul pion F5 dengan pion Maka benteng akan meluncur ke B8 Setelah raja ke F7 Putih bisa langsung pukul benteng H8 Atau memilih langkah yang lebih kuat Menarik benteng ke B7 Mengepen raja dan menteri Tentu hitam sangat tertekan Dalam permainan aslinya Tasin memilih Mendorong menteri ke C5 Lalu benteng putih meluncur ke B7 Mulai menggarap baris 7 Pion pukul pion F6 Dan sebelum menggarap baris 8 dan 7 yang lemah Terlebih dahulu Prakananda mengambil langkah pengamanan Di sahab raja Dengan mendorong rajanya ke H2 Sebagai antisipasi menteri hitam Memanfaatkan petak lemah C1 Dan F4 Hitam sudah sangat tertekan Dan berusaha memberi counter attack Dengan menggeser menteri ke G8 Dan sekarang waktunya Para pecinta catur Menebak pukulan telak yang diberikan prakananda Yang membuat pertanahan hitam runtuh Oke Mari langsung kita cocokkan Di sini Menteri putih langsung meluncur Ke B3 Ancaman sekat mat di petak F7 Tekanan putih sudah begitu kuat Ambil contoh Benteng ke G7 Benteng putih bisa bermanufur ke B8 sekat Setelah raja E7 Menteri B7 sekat Raja E6 Sebuah langkah paksaan Benteng E8 sekat Benteng E7 Benteng pukul benteng E7 Sekat mat Kembali ke posisi semula Dalam permainan asinya Carlsen berusaha melanjutkan dengan Mendorong pion ke G5 Dan setelah Benteng pukul pion H7 Ancaman sekat mat ledermit Dengan menteri ke B8 Hitam menyerah Karena bila berusaha bertahan dengan Menteri ke C8 Untuk menjaga petak B8 Menteri putih bisa bermanufur ke B4 sekat Kembali ancaman sekat mat di petak E7 Setelah menteri hitam memaksa ke C5 Menteri pukul menteri C5 sekat Raja E8 Menteri E7 Sekat mat juga tak terindarkan Demikianlah para pencinta catur Permana menarik dari Ramesh Babu Pragnananda Saat menghadapi Magnus Carlsen Pada turnamen Norway Chess Tanggal 29 Mei 2024 Yang diwarnai dengan tekanan Kombinasi skagmat Ledermit Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi para pencinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video ulasan catur yang menarik lainnya Sampai jumpa